Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Atwa'ila As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 124 Pada hikmah nomor 124 ini Imam Ibn Atwa'ila As-Sakandari menuliskan Wurudul imdadi bihasabil istiadadi Wasyurukul anwari ala hasabil sofail asrari Kau muslimin rahimahkumullah Pada hikmah sebelumnya Hikmah nomor 122 kita membicarakan tentang wirid Hikmah nomor 123 kita membicarakan tentang Hubungan wirid dan warid Dan sekarang kita mengapa Hikmah 124 itu membicarakan tentang Buah dari wirid Nah setelah seseorang istiqomah Mengerjakan wiridnya Setelah seseorang istiqomah Menjalankan amal soleh terus-menerus Sepanjang hidupnya Maka apa hasilnya Pertanyaan begitu Apa buah dari amal soleh yang kita lakukan Apa hasil dari wiridan yang kita lakukan Maka jawabannya Allah akan memberikan warid Warid itu apa? Pemberian Allah yang masuk ke dalam hati khususnya Pertanyaannya Lalu seberapa besar warid Allah yang masuk ke dalam hati kita? Oh jawabannya tergantung persiapan kita Yaitu Wurudul imdadi bihasabir istiadadi Besarnya warid imdadi yang masuk ke dalam hati kita Ke dalam diri kita Tergantung berapa besar persiapan Kalau persiapan kita besar Maka warid Allah yang masuk ke dalam diri kita Yang bisa kita terima adalah Kalau wirid kita ecek-ecek yang kita terima juga ecek Ecek-ecek Jelas ya Oh ya jelas Kalau wiridannya sungguh-sungguh Amal solehnya banyak Maka pahalanya Pak Banyak pahala itu Balasan dari Allah yang disini disebut warid Bisa kita rasakan di dunia Maupun di akhir-akhir Nah Wurudul imdadi bihasabir istiadad Besar kecilnya imdadi Atau warid yang datang ke dalam diri kita itu Tergantung seberapa besar istiadad yang kita lakukan Lalu apa yang dimaksud istiadad? Istiadad jadi ditapsi dengan Wasyurukil anwari ala hashabisofa'il asrari Nah itu membersihkan hati Dari hal-hal yang kotor Makin bersih Hati kita Maka makin terang cahaya yang ada di dalam hati kita Di sini imam ibn al-atwa'ilah saat akan mengisaharkan dua hal Ada istiadad Ada surukul anwara Kalau kita mempersiapkan diri kita untuk menerima warid dari Allah SWT Maka akan datanglah warid dari kita Kalau kita membersihkan hati kita sehingga bersih Maka akan datanglah cahaya ke dalam hati kita Oleh karena itu Kalau kita istiqomah terus dalam kebaikan amal soleh Maka selama itu pula warid dari Allah akan selalu masuk ke dalam diri kita Lalu kebaikan paling tinggi itu apa sih? Nah tentu kebaikan paling tinggi Warid paling tinggi yang kita perlukan adalah Cahaya iman dan Islam Selama kita menjaga iman kita Selama kita menjaga Islam kita Selama itu pula cahaya hidayah akan ada di dalam hati kita Selama itu pula cahaya taufik akan ada di dalam hati kita Cuman yaitu besar kecilnya tergantung istiadat yang kita lakukan Tergantung bersih dan kotornya hati kita Makin banyak persiapan yang kita lakukan untuk Menjemput warid Maka makin banyak warid yang datang Makin sungguh-sungguh kita membersihkan hati Maka makin terang cahaya hati kita Kira-kira begitu Nah kalau hati kita gelap ya sudah Warid dari Allah sudah mau datang mau masuk ke dalam hati kita Balik lagi ah hatinya masih gelap Tidak jadi Warid sudah mau masuk ke dalam diri kita Ah wiridnya tidak sungguh-sungguh balik Kira-kira begitu ya Dengan kata lain Buah dari amal soleh yang kita lakukan Itu adalah Imdad Warid dari Allah subhanahu wa ta'ala Itu adalah cahaya keyakinan yang ada di dalam diri kita Seberapa besar yang kita peroleh Sebesar persiapan yang kita lakukan Sebesar terang atau tidaknya hati yang kita penuhi Mudah-mudahan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dijadikan orang-orang yang istiqomah Di dalam menjalankan wirid kita Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki hati yang terang beneran Sehingga cahaya hati kita bisa menembus langit Bisa menembus bu Menembus bu Nah kalau pada sebelumnya kita mengenal ada Tiga tingkatan wirid Ada wirid Muzdahidin Ada wirid Sairin Ada wirid orang-orang yang musul Maka disini pun seperti itu Tingkatannya nanti masing-masing Terangnya cahayanya akan berbeda Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna Innaka anta sami ul alim Watum alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Wa alafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton